Bismillahirrahmanirrahim Merdeka Saudara-saudara Tukang-tukang becak Saudara-saudara Sebagai salah satu kota terpesat di Indonesia Surabaya Telah melahirkan tokoh-tokoh pejuang Seperti Sutomo Atau yang lebih kita kenal dengan nama Bung Tomo Nama Bung Tomo mulai dikenal Sejak pecahnya rangkaian pertempuran di Surabaya Pada tanggal 10 November 1945 Yang kemudian dikenal sebagai hari pahlawan Sutomo Lahir di Surabaya Tepatnya di kampung Tembok Duku Pada tanggal 3 Oktober 1920 Pada tahun 1939 Sutomo Muda Bekerja pada harian suara umum Di pavilion Geni Bubutan Surabaya Atas anjuran seorang teman Semangat menulisnya menjadi-jadi Sewaktu majalah pembela rakyat pimpinan Cokro Sudarmu di Surabaya Mengadakan sayembara Sutomo ikut serta Dan berhasil menjadi seorang pemenang Kisah yang ditulisnya berjudul Sawung Galing Seorang pahlawan Jawa Timur Yang menentang ketoliman penguasa Belanda Pada waktu itu Karena tulisannya itu Dia kemudian diterima menjadi Redaktur majalah pembela rakyat Karinya mulai terlihat Pada masa revolusi fisik Pada tahun 1945 Sampai 1949 Dengan mendirikan Barisan Pemberontak Republik Indonesia Pada tanggal 13 Oktober 1945 Tugas Puntomo Iyala Mengobarkan semangat perjuangan Melalui pidato-pidatonya Di Radio Pemberontak di Surabaya Bismillahirrohmanirrohim Merdeka Saudara-saudara Tukang-tukang becak Saudara-saudara Pakol-pakol soto Pakol-pakol tahu Saudara-saudara Orang-orang Madura Tukang romengan Saudara-saudara Wong-wong kampung Surabaya Saudara-saudara Arek-arek Surabaya Pemuda-pemuda Surabaya Dan saudara-saudara semua Pemuda-pemuda Indonesia Yang tergabung dalam pasukan-pasukannya Masing-masing di Surabaya ini Habiskanlah wawan kita Pertahankinlah kota kita ini Tuhan akan berserta kita Insya Allah saudara-saudara Kemenangan akhir Pasti kita yang mencapainya Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Mereka Sosok Puntomo itu kan seorang jurnalis ya Beliau ini adalah seorang berjuang Seorang orator Yang pada saat itu Mempunyai senjata yang ampuh Senjata ampuhnya itu ya Radio dibawa kemana-mana Jadi berpindah-pindah Tapi dia selalu memberikan semangat Tidak saja kepada seluruh pemuda Atau pejuang di Surabaya Tapi masyarakat se-Indonesia ini Tertarik Atas semangat beliau ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Ini belum terlambat Kita masih cukup jauh Meskipun yang bicara nanti Tidak menuntuti Tapi saya yakin Bahwa kelak Indonesia ini akan Lebih bagus dari negara-negara Yang cukup berkembang Katakan seorang pahlawan itu Dia tidak mau Jadi yang sudah menjadi pahlawan itu Ya mereka-mereka yang telah kubur itu Terima kasih telah menonton! Tungguak menonton! Tapi Lihat asli 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 ini masuklah ini minggu depannya ini rumah paling praktis ya sana pasar mau apa sama saja disini Indonesia merang daratku kekirih tulangku menyatu dalam selamat pagi negro pagi mengundari fakultas ilmu sosial politik mener jurusan administrasi negara anda kenal kenal siapa kabung tomo itu palawan nasional apakanya itu saja yang anda kenal menurut saya di buku itu pun tomo adalah palawan ketika tahun 1945 ketika kejadian 10 November jadi dia yang menguapkan semangat pengatlah pemuda Surabaya untuk menjajah namanya dari fakultas fisik jurusan komunikasi apakah anda mengenal pun tomo tahu tahu tentang pemuda ngom siapa pun tomo itu pahlawan yang berjasa Surabaya setahu saya dia yang menyebek bendera Belanda dulu kalau nggak salah namanya hotel Yamato sekarang jadi hotel Majapahit dan itu halombanya yang saya tahu juga dia itu adalah seorang pahlawan dari Surabaya jadi waktu itu benderanya Belanda yang merah putih sama biru itu dirobek birunya jadi merah putih dan itu yang telah membakar semangat masyarakat Surabaya waktu itu iya oke thank you nama? adiansa adiansa artu dari fakultas? psikologi psikologi jurusan? psikologi jurusan apakah anda mengenal pahlawan nasional? seorang tekoh pahlawan? pahlawan ya pahlawan dari Surabaya? seorang penyiar saya ingat setahu saya dia seorang penyiar yang menggerakkan masa di Surabaya untuk untuk berjuang di Surabaya ini yang dikenal dengan area-area Surabaya di Surabaya kita akan melupakan The Red Disanalah, disanalah, di Surabaya Kota Keringwaga, Tentang Tengah Surabaya, di tahun 45 Kami berdua, kami berdua, kami berdua penyawa Surabaya, di tahun 45 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati